Polda Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan kebutuhan pokok dan tenda kepada warga korban gempa di Majene dan Mabuju, Sulawesi Barat pada Jumat sore. Dengan menempu perjalanan laut dan darat, personil Polda Nusa Tenggara Barat membawa logistik berupa kebutuhan pokok dan tenda ke korban terdampak gempa di Sulawesi Barat. Bantuan personil kepolisian seluruh Sulawesi Barat digumpulkan untuk membantu mereka yang terkena musibah di Sulawesi Barat. Bantuan Polda Nusa Tenggara Barat dipercayakan kepada Polda Sulawesi Barat untuk didistribusikan kepada korban terdampak gempa. Pihak Polda Sulawesi Barat hingga kini terus mendistribusikan bantuan ke seluruh korban terdampak gempa di Majene dan Mabuju, Sulawesi Barat. Mereka mendistribusikan bantuan hingga ke daerah yang terisolasi. Dir Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Helbi mengatakan, kita memberikan bantuan dari Polda Nusa Tenggara Barat ke Polda Sulawesi Barat untuk korban gempa Sulawesi Barat dan akan ada dua tahap pendistribusian. Kalau kami dari Polda Nusa Tenggara Barat ini, jadi Pak Polda itu kemudian memerintahkan saya sama Pak Daniel A untuk perwakilan menyampaikan sedikit bantuan dari Polda NKB. Tentunya kita pihatin, kita juga kemudian ya ikut merasa berdukalah dengan kejadian gempa di Senggara Barat. Mungkin yang kami memberikan ini sedikit ya, tapi ini bentuk rasa empati dari Polda NKB untuk teman-teman di Tenggara Barat. Pak, ada apa saja yang dibawa Pak? Ada burang, ada indomie, ada adinanakal, kerempal. Dari Kabupaten Mabuju, Sulawesi Barat, Dain Tujeng mengabarkan.